ya sudah di rekam Assalamualaikum Pak Suruh Waalaikumsalam Mbak Ara sehat Mbak Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat oke ya langsung saja ya kita mulai sudah siap pelajaran PPKN sama IPS sudah sudah oke sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillah kita bertemu kembali di hari selasa ini tanggal 24 Agustus tahun 2021 ya ini kita nanti pelajaran PPKN sama IPS di tema 2 subtema yang kedua ya kita melaksanakan tema 2 karena sebentar lagi tanggal 6 September 2021 kita melaksanakan PTS yang pertama ya makanya harus dipersiapkan dari sekarang semua materi-materi yang sudah dipelajari sama kalian ya yang sudah diajarkan Pak Guru itu dipelajari lagi diingat-ingat lagi kira-kira materi mana yang belum paham nanti bisa didiskusikan dengan orang tua kalian atau juga nanti tanya ke Pak Guru boleh gak apa-apa ya yang jelas kalian harus belajar ya manfaatkan waktu sebaik mungkin dalam 24 jam ya jangan 24 jam hanya untuk main terus separohnya separoh hari untuk main nah itu merupakan kerugian ya kerugian besar bagi kita sebagai seorang pelajar makanya Pak Guru sarankan untuk tetap belajar ya belajarnya yang ringan-ringan saja boleh seperti membaca terus mengerjakan soal di ini di apa di LKS itu ya harus seperti itu walaupun sedikit intensitasnya 2 jam 3 jam tapi kalau sudah dapatkan secara terus-menerus nanti hasilnya akan lebih bagus bila sistemnya borongan kalau mau ulangan belajar hamin satu belajar seharian full itu nanti malah pusing sendirinya mending dipipil dari sekarang waktunya 2 jam 3 jam untuk membaca mengingat-ingat kembali pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan sama Pak Guru ya itu pesan dari Pak Guru sebelum pelajaran dimulai nah untuk itu kita langsung saja ya berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan di pagi hari ini bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya gangguan apapun siapa yang mau mimpin berdoa Pak ya Mbak Kania yang lain nanti ya boleh Mbak Kania pimpin berdoa teman-temannya yuk siap berdoa mulai bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya kita sudah berdoa terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai ya karena doa itu penting ya sebelum dan sudah melakukan kegiatan ya supaya apa supaya kegiatan kita bisa mendapat pahala yang pertama kemudian yang kedua tidak diganggu sama makhluk yang tidak terlihat sama kita ya yaitu setan yang disimbolkan dengan ini ada apa di atas sini ya ada tanduknya biasanya itu simbolnya ya makhluk yang tidak kasat mata makanya kita harus berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terputuk nah itu tujuannya kita membaca doa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan oke setelah berdoa kemudian kita menyanyikan lagu wajib nasional mau lagu apa yang semangat halo halo Bandung hafal enggak ayo kita ini bareng-bareng aja halo kita hafal jangan lagu Indonesia Raya terus tapi lagu nasional itu banyak ada halo halo Bandung ada Indonesia Raya Hari Merdeka kita harus mengenal semuanya halo halo Bandung kita ini bareng-bareng satu dua tiga halo 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 Bandung ibu kota periyangan halo 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 bandung kota kenang kenangan tak suka lama beta tidak berjumpa adeng dan kau sekarang telah menjadi haukan api mari bung rawut kembali itu lagu bandung supaya kita menanginkan lagu nasional supaya kita cinta terhadap negeri kita sendiri jangan sampai kita melupakan negeri kita walaupun kita tinggal di luar negeri tapi kita tidak boleh melupakan negara kita sendiri kalau kita masuk ke pelajaran PPKN coba kalian coba kalian buka halaman 50 berapa 4 ya sudah ya sudah ya pak guru bahkan kompetensi dasar yang harus kalian capai untuk pelajaran PPKN tema 2 subtema kedua yaitu AD 3.2 mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari kemudian AD 4.2 yaitu menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tujuan membelajaran kali ini adalah yang pertama setelah mendengarkan penjelasan dari pak guru kalian dapat mengetahui keseimbangan antara hak dan kewajiban kemudian cara-cara menghemat kertas kemudian perilaku hemat energi menghemat energi sebagai pengamalan sila kelima Pancasila contoh hak menggunakan energi contoh kewajiban dalam menggunakan energi cara menghemat energi kemudian pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam menghemat sumber energi hak dan kewajiban manusia terhadap sumber energi kita masih berbicara atau belajar tentang hak dan kewajiban sudah dibuka ya halaman 54 sudah oke sekarang pak guru tanya nih pengertian hak dan kewajiban ada yang bisa membedakan hak itu apa kewajiban itu apa kemarin sudah ya hak itu adalah sesuatu yang adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan karena bagian apun dari kewajiban itu yang muncul hak-hak dan sebaik sebaliknya akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang salah satu sebabnya yaitu egoisme egoisme betul ya itu ya itu merupakan salah satu dari pengertian hak yang lebih sederhana lagi hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan ya contohnya di rumah kalian berhak mendapatkan makanan yang bergisi dari ayah ibumu yang pertama terus yang kedua kalian juga berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu ya itu yang yang harus kalian dapatkan ya itu hak kemudian contoh hak lagi adalah kalian juga berhak mendapatkan uang saku nah itu juga hak ya termasuk hak kalau kewajiban kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kalian kerjakan harus kalian kerjakan itu kewajiban ya makanya kewajiban dulu baru menuntut hak ya itu contoh kewajiban di rumah adalah kalian wajib mengerjakan tugas dari pak guru wajib membantu orang tua kenapa mbak Ra wajib apa ya itu ya wajib membantu orang tua di rumah misalnya ada pekerjaan ibu masa kalian wajib membantu ada pekerjaan ayah mencuci motor nah kalian kalian main saja di rumah nah itu tidak boleh ya harus membantu ayah mencuci motor nah itu adalah contoh dari kewajiban nah disini juga dalam mengkonsumsi kertas atau dalam memakai kertas kalian juga punya hak dan kewajiban haknya adalah kalian boleh memanfaatkan kertas kertas itu terbuat dari apa ya ada yang tahu kayu kayu betul kertas terbuat dari kayu semakin banyak kita mengkonsumsi kertas konsumsi itu tidak harus makan ya nanti konsumsi makan kertas gitu kan maksudnya menghabiskan kertas untuk menulis untuk menggambar yang tidak diperlukan nah itu berarti kalian sama saja dengan menghabiskan kayu di hutan nah kayu kan berhasil dari hutan ya itu itu berarti kalian sama saja menghabiskan kayu hutan ya padahal kayu atau tumbuhan di dalam hutan itu penting tujuannya sebagai sumber oksigen nah oksigen itu apa oksigen adalah udara yang kita hirup nah kita tahu ya oksigen sekarang sedang langkah atau angel apalagi yang dibutuhkan sama penyakit orang yang berpenyakit covid nah itu butuh oksigen disini nah padahal sekarang angel pendapatan oksigen nah itu ya hubungannya sampai kesana padahal dari kertas hubungannya sampai kenyawa nah itu betapa pentingnya tumbuhan yang ada di sekitar kita ya makanya kalau ada tumbuhan besar boleh ditebang boleh tapi harus ditanam kembali ada bibit penggantinya ya jangan sampai tebang-tebang rok tanpa ada pengganti bibitnya nah itu lama-lama akan habis kalau hutannya habis tidak ada sumber oksigen nah padahal oksigen itu diperlukan kita untuk bernafas kalau tidak ada oksigen apa yang terjadi ya itu ya mati nah lama-kelamaan seperti itu nah itu padahal dari kertas nah kita bisa irit penggunaan kertas sesuai dengan kepentingannya kita ya sesuai dengan kepentingan kita sendiri jangan sampai dibuang-buang nah dulu Pak Guru lihat kalian waktu tatap muka ya waktu pembelajaran di kelas banyak anak laki-laki yang bermain apa pesawat-pesawatan pakai kertas nyobaki nyobaki kertas yang masih baru disobek dibuat pesawat-pesawatan diterbangkan temangsang digendeng bikin lagi wah itu itu namanya pemborosan ya makanya penggunaan kertas harus bijak harus sesuai dengan kebutuhan saja nah itu itu pemanfaatan dari kertas cara menghemat kertas disitu ada berapa ada 6 ya coba lihat kembali bukunya cara menghemat kertas ya bacaan yang hampir terakhir ada berapa ada 6 betul coba bacakan barang-barang yang pertama adalah gunakan gunakan email simpan dokumen secara digital gunakan kamera digital gunakan kamera digital gunakan kamera digital gunakan kertas daun ulang atau kertas berbahan kayu cip jika mungkin menggunakan kertas hasil daun ulang atau kertas kertas berbahan non kayu kertas dari merang kertas dari merang nah itu ya cara menghemat kertas yang pertama gunakan kertas dua sisi nah contohnya ini ya ini pak guru ada kertas sudah di print nah baliknya masih kosong nah baliknya masih kosong itu bisa digunakan untuk menulis atau orek-orekannya misalnya dalam menghitung pekalian matematika menggunakan orek-orekan jangan menggunakan kertas yang baru tapi menggunakan kertas yang bekas nah ini memanfaatkan dua sisi namanya ya tuh yang kedua memanfaatkan kertas bekas tadi ya kertas bekas jangan dibuang emang-emang tapi bisa dibuat kerajinan bisa dibuat apa barang-barang yang bernilai estetika tinggi contohnya seperti itu ya membuat kerajinan dari kertas bekas kan banyak itu kemudian manfaatkan email nah dalam mengirim surat itu tidak usah pakai surat tulis surat ya itu akan memboroskan kertas itu bisa menggunakan email ya gunakan email email ketik-ketik-ketik kirim nah itu lebih lebih cepat lebih irit kertas nah itu itu cara menghemat kertas kemudian yang keempat adalah simpan dokumen secara digital nah contohnya ada ijazah seperti ini ya ijazah ijazah itu disimpannya jangan dalam bentuk kertas tapi di di foto dulu cepat kemudian disimpan di drive atau penyimpanan yang ada di email juga bisa gitu terus kemudian untuk memfotonya gunakan kamera digital atau hp untuk memindahkan filenya atau file fotonya ya terus kemudian gunakan kertas daur ulang atau kertas berbahan non kayu sekarang ada ya kertas daur ulang dari koran bekas koran bekas ditambah air dihancurkan seperti bubur kemudian dicetak bentuknya seperti lembaran kertas itu cetakannya nah itu dikeringkan setelah kering nah baru bisa dibuat kertas ya itu seperti kertas buram warahnya coklat itu itu bisa memanfaatkan kertas daur ulang oke itu memanfaatkan kertas ya sekarang kita kerjakan ada yang sudah mengerjakan halaman 55 belum belum yuk kita kerjakan bareng-bareng yang sudah bisa dicocokkan coba tolong bacakan dong nomor 1 hak yang dilakukan oleh orang warga yang baik para yang baik yang dimana minum yang disebut ya disebut apa halaman 55 ya terlihat ya apa kurang besar terlihat kurang besar ya Pak Guru besarin lagi nih wah ya terlihat mantap mantap besar banget nah gak apa-apa ya biar kalian matanya tetap sehat ya tidak terlalu teket banget sama HP bahaya soalnya radiasinya berbahaya halaman 55 yang pertama itu hak mutlak yang dilakukan oleh seseorang warga negara yang baik yang bisa memajukan suatu negara dengan hal-hal positif disebut dengan hak setiap warga negara hak setiap warga negara ya itu hak mutlak yang dilakukan oleh seorang warga negara itu hak setiap warga negara namanya di bacaan ada ya kalian tinggal baca lagi peran yang kedua Beni dan Doni mencari koran bekas mereka akan membuat sebuah patung bisa ya membuat patung dari koran bekas bisa itu memanfaatkan koran bekas menjadi barang yang bernilai seni tinggi nah itu patung setelah patung jadi mereka memajangnya di kelas tindakan Beni dan Doni menggunakan koran bekas menunjukkan bahwa mereka telah melaksanakan melaksanakan apa jadi tetap dengan baik ya kewajiban atau hak kewajiban iya betul melaksanakan kewajiban ya kewajibannya itu memanfaatkan kertas bekas wajib adalah segala sesuatu yang harus kalian kerjakan itu kewajiban nomor 3 teliti dalam menulis berarti telah melaksanakan kewajiban menghemat apa kertas betul menghemat kertas ya nah kalian harus teliti jangan sampai salah buang kertas salah lagi buang lagi nah itu sama saja dengan boros kertas nomor 4 ya kenapa aku pakai pulpen iya tapi harus teliti ya harus teliti supaya orang salah-salah baik aku pakai pulpen ya harus belajar pakai ballpoint ya jangan pakai pensil terus dimulai dari kelas 4 supaya nanti kelas 5 kelas 6 sudah terbiasa memakai ballpoint supaya jelas sudah biasa iya sudah biasa ya aku belum pernah pakai pulpen ya dicoba ya sekali-kali ya dicoba sekali-kali nomor 4 salah satu penyebab terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban adalah tadi apa sifat egoisme egoisme itu menangnya dewek nah skarpewudelnya dewek itu namanya egois ya nyong pengennya kayak kayak gie oke orang-orang bisa digeser lah itu namanya egois ya egoisme egoisme atau sifat ego ego itu merasa dirinya benar nah itu tidak boleh ya tidak boleh persamaan antara hak dan kewajiban harus dijunjung penuh guna menghindari adanya kenapa hak dan kewajiban harus seimbang itu untuk menghindari kecemburuan kecemburuan sosial nah itu misalnya kecemburuan sosial itu cemburu apa orang miskin cemburu kepada orang kaya nah itu namanya kecemburuan sosial iri orang kaya tuku mobil tuku motor baik nah kita orang tuku apa-apa iri nah untuk menghindari itu makanya harus disamakan atau diseimbangkan antara hak dan kewajiban oke sudah sudah semuanya sudah kalau sudah dibuka halaman 64 pak guru akan stop screen dulu disini nanti di tengah-tengah pergantian pelajaran kita bermain lagi ya bermain kahut nanti nah kita selesaikan dulu pak pecah nnya nanti ya pak iya nanti dong ini masih jam gak ada nih kesempatan kalian untuk merebut posisi juara satu ya mas nizam gak hadir nih kali ini harus juara satu ya ya mas nizam sama mas dimas kebetulan gak hadir nih ya juara tiganya mbak arah pernah juara tiga ya ayo bisa rebut juara satunya eh nanti ya iya nanti kita masuk ke WPKN lagi perilaku hemat energi menghemat energi itu merupakan pengamalan Pancasila sila yang keberapa ada yang sudah baca sila kelima sila kelima sila kelima sila kelima itu bunyinya apa ayo langsung diacak sila kelima bunyinya apa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia intinya adalah adil soalnya menghemat energi itu adil berlaku adil ya karena contohnya kalau kita boros listrik misalnya mbak arah boros listrik tuh nyala semua ada komputer ada ada apa ada lampu ada tv ada yang lainnya nyalakan semua nah nanti tetangga sebelahnya iya kipas angin nanti tetangga sebelahnya maka kebagian listrik ya karena istilahnya dihabiskan sendiri sama mbak arah nah makanya harus seimbang ya mematikan listrik yang terdiri perlukan contohnya di cuaca dingin kipas anginnya dimatikan dong kasihan ya nanti biar listriknya tersebar merata nah itu namanya adil ya jadi dalam menghemat energi itu harus adil nah adil berarti itu pengamalan pandasila sila kelima sila kelima pandasila ya nah ini hanya contoh-contoh saja nih contoh hak dalam menggunakan energi hak adalah sesuatu yang sesuatu yang kalian dapatkan ya contohnya adalah mendapat kebebasan dalam menggunakan energi kemudian terpenuhinya kebutuhan berbagai jenis energi mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan energi ya mendapatkan tarif untuk membayar energi secara wajar terhindar dari kelangkaan energi itu hak kalian sebagai pengguna energi kewajibannya kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kalian lakukan kewajibannya apa terhadap energi kewajibannya adalah menggunakan energi secara bijak ya tidak boros-boros terus berinovasi dalam menciptakan energi alternatif memastikan penggunaan energi secara efisien dan efektif tidak berlebihan dalam penggunaan peralatan yang memerlukan energi nah tadi ya sudah dijelaskan di atas nah cara menghemat energi caranya seperti apa caranya gunakan lampu hemat energi contohnya lampu LED 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 nah itu contohnya itu ya kemudian alat elektronik yang terdipakai sebenarnya dicabut dari colokannya contohnya habis nyalakan laptop kalau sudah selesai cabut ya jangan nancep terus nah itu bisa membuat boros energi AC dipasang 25 derajat celsius ya jangan sampai di bawah itu karena tenaganya gede banget nyerot energinya besar banget ya apalagi sampai 20 18 emang sejuk dingin ya tapi menyerap energinya banyak sekali nah itu yang dapat menyebabkan kelangkaan dari energi listrik nah ada yang tahu listrik berasal dari apa pak guru sudah berkali-kali kemarin bilang ya listrik itu berasal dari minyak bumi ya dibangkitkan dari minyak bumi ya jadi minyak bumi dibuat sebagai sumber energi untuk membangkitkan listrik nah berarti kan listrik berasal dari minyak bumi padahal minyak bumi itu barang langka ya ya berapa sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya kalau sudah habis ya sudah habis tidak bisa di beneri lagi tidak bisa diperbarui lagi nah makanya kita harus menghemat bahan makar minyak kemudian cabut kabel TV nah TV ya kalau sudah digunakan cabut kabelnya matikan keran air tidak dipakai nah habis mandi keran air dimatikan jangan nyala terus sampai luber sampai melawang-melawang nah itu ya harus harus hati-hati harus memanfaatkan air karena air itu kalau musim kemarau susahnya minta ampun ya padahal kita butuh sekali air ya untuk mandi untuk minum mencuci nah itu butuh sekali air makanya harus dihemat kemudian yang terakhir gunakan kendaraan bermotor seperlunya ya kalau dari rumah ke sekolah ya jalan kaki ya motornya dikirit-kirit bensinnya supaya kita hemat energi oke yuk kita sekarang ke halaman 65 ada yang sudah mengerjakan belum belum yuk kita sekarang membahas bareng-bareng ya nomor 1 tolong dibacakan dong kamu melihat adikmu tertidur saat menonton televisi tindakan yang kamu lakukan adalah nah ini AKM survive karakter AKM survive karakter nah ini kamu melihat adikmu tertidur saat nonton televisi nah intinya televisi nonton adikmu yang lagi tidur ya kebalik nah harusnya adikmu nonton televisi malah karena adikmu tidur jadi televisi si nonton adikmu turuk nah itu tindakan yang kamu lakukan nah kamu melihat adikmu tidur di depan televisi yang sedang menyala kamu harusnya ngapain matikan TV betul mematikan televisi selain itu selain itu mengingatkan supaya tidak mengulang lagi mengingatkan supaya tidak mengulangi gitu aja nah selain mematikan TV televisi bukan televisi ini tipe selain mematikan televisi kamu juga mempunyai kewajiban mengingatkan ya kepada adikmu agar tidak mengulangi enak matikan TV semua bisa tapi juga harus diimbangi dengan diingatkan supaya tidak mengulangi yang kedua penghematan energi penting dilakukan agar sumber energi tetap dapat titik-titik oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali tetap dapat dinikmati atau digunakan oleh penghematan energi yang ketiga tujuan penghematan energi adalah menjaga sumber energi tidak cepat habis nah itu ya tujuan penghemat energi selain menghemat uang bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain yang lebih penting dan juga sebagai penghematan sumber energi agar tidak cepat habis padahal BPM itu kan ini ya langka tidak dapat diperbarui lagi kalau sudah habis ya sudah kita bingung contoh hak dan kewajiban kita terhadap penggunaan bensin yang adalah mendapatkan bensin dengan mudah nah itu ya haknya itu mendapatkan bensin dengan mudah kalau kewajibannya berarti menghemat bensin nah supaya bensin tidak cepat habis itu kewajiban beda ya antara hak dan kewajiban yang kelima jika kita boros dalam penggunaan energi kita khawatirkan akan terjadi habis sumber energi yang berbahan fosil contohnya adalah BPM itu hal ini merugikan hak orang lain karena terjadinya ketidak adilan sosial nah itu ya kalau kita boros berarti kita merugikan hak orang lain kenapa karena terjadi ketidak adilan sosial kita banyak menikmati orang lain mau menikmati sudah tidak ada nah itu berarti kan tidak adil ya kalau yang sudah terakhir bisa dibuka di halaman 75 yang sudah ya nah ini kita masuk ke pekan yang terakhir ya sambil Pak Guru jelaskan ya pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam menghemat sumber energi tadi penghematan sumber energi itu merupakan pengamalan Pancasila sila kelima ya sebagai warga negara yang baik kita harus memanfaatkan atau mengamalkan Pancasila sila kelima tersebut nah itu hak kita terhadap sumber energi adalah menggunakan sumber energi dengan adil dan merata memanfaatkan hasil sumber daya alam mengelola sumber energi dengan sebaik mungkin memperoleh sumber energi untuk memenuhi kebutuhan nah itu haknya kalau kewajibannya adalah memanfaatkan kenapa halaman berapa halaman 75 nah ini tentang hak dan kewajiban masih ya kewajiban manusia terhadap sumber energi memanfaatkan sumber energi dengan bijaksana menghemat energi dengan menggunakan sesuai kebutuhan halaman 75 kemudian yang terakhir adalah menjaga dan melestarikan sumber energi agar tidak punah dan tetap kestari nah kita masih belajar tentang hak dan kewajiban warga negara untuk menghemat energi itu ya yang penting kalian tahu perbedaan antara hak dan kewajiban hak adalah ada yang tahu hak itu apa tadi segala sesuatu yang kita dapatkan hak hak untuk mudah mendapatkan bensin misalnya itu hak kewajibannya kewajibannya itu memanfaatkan bensin dengan sebaik-baiknya tidak koros oke yuk langsung kita kerjakan halaman 76 halaman 76 kita nomor 1 hak dan kewajiban warga negara diatur dalam tadi ya UUD ada yang tahu UUD bukan ujung-ujungnya duit ya bukan ujung-ujungnya duit apa-apa ujung-ujungnya duit bukan tapi UUD itu undang-undang dasar 1945 nah itu merupakan salah satu dasar dari negara ya kita diatur dalam bernegara itu oleh undang-undang dasar 1945 dalam penggunaan energi pun diatur dalam UUD 1945 yang kedua ya hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain sehingga dalam prakteknya harus dijalankan dengan hak dan kewajiban harus seimbang betul seimbang seperti pimbangan ya pimbangan kalau seimbang itu adil sana-sini tapi kalau cuma berat sebelah nah ada yang dirugikan pasti ya entah itu si penjualnya kalau dalam jual-beli ya entah itu penjualnya atau pembelinya itu pasti dirugikan dan salah satu diuntungkan kalau tidak seimbang tiga jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang dengan dalam praktek kehidupan maka akan terjadi suatu ketimpangan atau kesenjangan yang akan menimbulkan tadi gejolak gejolak masyarakat atau timbulnya tadi diskriminasi sosial atau ketidakseimbangan sosial ya antara si kaya dan si miskin itu akan menjadi gejolak masyarakat nomor empat alam memanfaatkan sumber energi warga masyarakat mempunyai hak yang sama meskipun demikian setiap hak dibatasi hak orang lain artinya artinya itu setiap hak mengandung kewajiban untuk menghormati orang lain seperti ini setiap hak itu mengandung kewajiban untuk menghormati orang lain contohnya ada orang merokok ayahmu merokok misalnya ya ada ayahmu merokok siapa disini ayahnya merokok ayahnya siapa oh ya itu itu merokok merupakan hak ya merokok itu merupakan haknya bagi si perokok bagi ayahnya siapa tadi mas mas haris ya mas pian oh mas pian ya mas haris mas pian nah itu ayahnya mas pian merokok nah itu haknya ayahnya mas pian oke hak tetapi mas pian juga punya hak juga untuk menghirup udara yang segar ya tidak menghirup asap rokok nah intinya itu jadi haknya orang lain itu bisa melanggar hak kita ya jadi hak si perokok itu bisa menyebabkan hak kita jadi terganggu ya jadi tidak bisa menghirup udara seger malah menghirupnya asap rokok padahal asap rokok itu bahaya ya bahaya sekali bagi yang tidak merokok nah itu lebih bahaya aku kalau yang merokok itu indah ya betul daripada yang penting sudah apa sudah dibilangi ayahnya ayah camrok di sini merokoknya di tempat atau di luar nah dibilangi dulu kalau misalnya tidak mau dibilangi ya sudah kita yang mengalah kita yang menghindar saja karena asap rokok itu bahaya ya jangan menghirup asap rokok karena lebih berbahaya dibanding yang merokok nah itu berbahaya nomor 5 Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan mengandung dua aspek yaitu aspek individualistik individualitas individualistik apa lah dan aspek sosialitas manusia itu diciptakan mengandung dua aspek ya kita dalam kehidupan bermasyarakat itu ada aspek individual atau haknya kita ya ada juga haknya orang lain jangan sampai haknya kita itu melanggar haknya orang lain nah seperti merokok tadi ya itu kalau kita merokok kita berarti melanggar haknya orang lain orang lain juga berhak loh mengiru udara segar nah makanya bagi yang merokok ya minggir dulu ya di tempat atau di ruangan khusus merokok kan ada ya di terminal di stasiun itu ada ruangan khusus merokok nah disitu tempat untuk merokok jadi tidak ada yang terganggu sehingga hak dan kewajibannya jadi seimbang ya kalau tidak seimbang nanti akan timbul kejolak masyarakat tadi contohnya sudah semua belum ada yang sudah ada yang belum ya oke yang belum selesaikan dulu nanti ya sambil pak guru merangkan detik ya itu pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban kita dahulukan hak dulu apa kewajiban dulu kewajiban dulu ya kewajiban dulu ya contohnya seperti ini kamu pengen banget dibelikan cereda sama ayahmu ya ya kalau kamu itu kan hak kamu ya kalau kamu langsung minta ke ayahmu kira-kira dikasihnya enggak 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 nah itu kan hak kamu meminta sepeda tapi kalau kamu melaksanakan kewajiban dahulu contohnya ada ayah kesulitan mencuci motor kamu bantu nah ada ibumu kesulitan memasak repot banget kamu bantu memasak nah itu kewajiban kamu ya nah dari kewajiban kamu itu nanti orang kamu menilai wih anakku rajin ya nanti ditanyakan kamu mau minta apa nak minta sepeda pasti dibelikan seperti itu ya jadi laksanakan kewajiban dulu baru meminta hak nah itu itu trik dari pak guru ya supaya kamu apa dibelikan mainan kamu apa kewajibannya dulu kamu laksanakan misalnya kamu belajar kamu membantu orang tua baru kamu boleh meminta hak saya kan sudah membantu ayah mencuci motor sudah belajar tepat waktu sudah mengerjakan PR dengan benar baru kamu boleh meminta hak insya Allah dikasih sama orang tuamu coba saja ya coba seperti itu yang penting kamu melaksanakan kewajibannya dulu jangan langsung minta apa-apa minta kewajibannya tidak dipenuhi habis bangun tidur langsung mainan tanpa membereskan kamar nah itu orang tuamu menilai lah ngapain belikan sepeda kamu aja tidak membantu orang tua nah kan seperti itu sudah 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 ya oke yang sudah seperti biasa ya kita refleksi dulu sebelum diakhiri PPKN nya ya refleksi dulu kalian belajar apa tentang PPKN hak dan kewajiban hak dan kewajiban betul harus dilaksanakan secara seimbangan hak dan kewajiban perlu lakukan energi betul ya kita harus melaksanakan hak dan kewajiban ya juga kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang nah itu ya harus dilakukan coba pengertian hak apa coba Pak Guru ulangi lagi pengertian hak itu apa hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan ya kita dapatkan ya kalau kalau kewajiban segala sesuatu yang harus kita kerjakan betul itu namanya kewajiban ya oke PPKN selesai kita akan lanjut ke IPS tapi sebelum lanjut kita bermain dulu siap bermain siap bermain siap oke siap kita buka kahutnya kahut kahut hotitek ini mengguruh share screen ya biar kalian semangat dalam bermain nah ini tidak hanya bermain tapi juga mengasah pengetahuan kalian nah sudah dibuka kahutnya sebelum masih wal masih wal wal ya oke sudah aku masih ubar ubar ya sebentar ini pinnya Pak Guru buat pinnya oke play ya sebentar Pak Guru akan dulu pinnya nah ini kemarin juara satu duanya tidak hadir disini kalian bisa merebut posisi juara satu duanya ya ada Mbak Desta juara 3 pernah ya Mbak Ara juga juara 3 juga pernah pinnya berapa Pak Guru yuk sebentar aku aku belum aku belum Pak Guru ya yuk sebentar sebentar ya sebentar 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 ya Pak Guru ganti peng 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 ya tempin tempin ini tempin tempin mana ini loadingnya lama amat aduh udah lama ini tempinnya Pak Guru keluar iya benar ini lagi dibuat benar loh luringi saya temen ya enggak dikata oh juga juga belum ntar refresh tuh luneng ntar ya ini internet ini bentar internetnya lolak ini aduh aduh sabar harus sabar betul HP ya HP boleh apa-apa pakai HP HP aja kembali lagi sini bentar ya sabar dong sabar pengen main ya sabar dong gak sabar pengen masuk podium pengen masuk podium ya masuk podium 1 2 3 pinnya bapak guru itu lagi loading sebentar dong iya sabar aduh lagi trouble apa ya 1 jam 1 jam ditunggu pinnya 1 jam aduh ini sinyalnya sudah penuh kayaknya dari kahutnya ya tapi aku udah masuk 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 kemana masuk kemana kan tinggal hotnya udah masuk mau kan tinggal ini kan aku masuk angkot di masuk pinnya dulu iya sebenar kita tahu dong ayo dong keluar pinnya dong keluar keluar sabar 5 7 9 5 4 3 9 5 7 9 terus 5 7 9 5 7 9 5 4 3 9 5 7 9 5 4 3 9 5 7 9 5 4 5 7 9 3 9 5 ada berapa ini pak buru aku masuk ya sudah mbak Ara sudah masuk mas Ganes mas Ahyan aku masih war-war mbak Vina aku sudah masuk ini ya mbak Vina pinnya 5 7 9 5 4 3 9 mbak Desta sudah masuk lihat di layarnya pak guru kelihatan ya mas Yanis mas Bian 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 sudah semua ada yang belum masuk sudah semua ya oke kita mulai pertanyaan pertama sudah siap sudah harus jadi peringkat pertama karena mas Izam dan mas Imas tidak hadir kita mulai siap start 3 2 1 2 1 go warna merah merah dan biru jadi ini apa ya pelajaran kelas 2 tuh cepetan dong aku ngelag berapa berapa muda birunya ya biru aja ya benar ya benar ya benar ya semuanya jawabannya kaliru ya gak apa lanjut lanjut keluar 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 ya waduh gak bisa main lagi kayaknya coba dimasukkan lagi bisa gak primer siap panjai primer tuh warna utama warna utama ada 3 warna dasar ada 3 apa saja pak guru ini apa tadi 579 579 5 4 39 bisa masuk lagi gak ini udah mulai soalnya ya 4 yang benar 4 yang benar 5 orang benar warnanya merah kuning biru itu warna dasarnya 5 orang masih belum betul siapakah posisi gak bisa ya mbak Estad tadi salah mas Bian siap menyelip nih 703 mbak Ara sudah bisa masuk mbak oh gak bisa masuk ya oke kayaknya sudah ini gak apa-apa ya besok lagi ya lanjut lanjut pertanyaan ketiga nah ini hitung-hitungan yuk 513 dibagi 9 pakai portkabet waktunya 4 menit sudah ada yang jawab tiga aku aku udah bagus iya cepat banget ya oh tak berpikir wah iya betul harus berpikir ya jangan menggunakan alat bantu pakai poro gapet kurang kurang satu yang belum jawab ini ya betul semua aku masih war-war ya udah masuk nih 57 jawabannya betul semuanya betul wah ini dapat nilai semua nih ya mbak Desta pengasal mas Bian Mbak Fania tingkat ketiga lanjut Mbak Desta masih memimpin ngempat yang terbuat dari pisang yang terbuat dari pisang nah itu jawab tajan budaya Banyu Mas agro muter 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 ya ya ditunggu coba ditunggu ini soalnya sinyal sih ya terus mendukung sinyalnya muter aku juga masih muter ya iya gak apa-apa oh ya itu udah 6 tuh ya betul 4 salah 2 nah sale ya bener ya makanya masing terbuat dari pisang adalah sale sale weh Mbak Fina naik Mas Akhian keselip ya Mbak Desta Mbak Fania masih di posisinya lanjut yang bukan Mbak yang Mbak selain benar juga cepat nah iya gak apa-apa ini sinyal sih ya harus memaklumi ya ada yang salah ini aduh 5M protokol kesehatan itu ada menghindari kerumunan mencuci tangan memakai masker makan-makan bergisi ya mencuci kaki itu gak ada gak ada hubungannya sama 5M ya ada juga yang salah ini aduh wah Mas Ganes naik ya berarti Mbak Desta Mas Pian Mbak Fania masih di posisinya oke yuk selisinya sedikit itu ini hati-hati ya harus cepat dan benar nomor 6 ya ada yang ada yang ada yang salah ini ya yang salah 2 aduh siapa ini yang salah ini ya sumber energi alternatif itu udah angin air matahari ya yang bukan berarti listrik wah kejebak berarti itu eh Pak Ful dapat soal kejebakan ya Mas Bian keselip sama Mbak Fania ayo Mas Bian ayo kita kejar lagi Mbak Desta juga hati-hati ya itu Mbak Fania kacak satus loh gak ada tuh ya harus hati-hati nanti bisa keselip lanjut Bupati Banyumas Bapaknya mirip-mirip kayak kemarin aku salah nah mukanya hati-hati keliti cermat cepat 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 yah ada yang salah nih aduh berarti bukan orang Banyumas nih yang salah ini aduh masa Ahmad Husni kejebak ya ya ada Ahmad Husni ada Ahmad Husudur ada Ahmad Husnul yang bener adalah Ahmad Husnul pengen cepat-cepat rampung harus dibaca dulu betul 5 ya yang 5 betul oke iya Mbak Fania keselip sama Mas Bian Mbak Desta masih di posisinya nah itu yang lain juga bisa menyusul ya Mas Gales masih di bawah ayo peringkat 5 masuk podium ayo yang lain juga semangat Mbak Fina juga harus masuk podium pertanyaan ke depan sekalian 100 125 kali 9 ya sudah menjawab 155 kurang 1 aku masih war-war ya masih war-war oke betul semua 1125 ya 125 kali 9 kalau di perkalian susun hasilnya 1125 lanjut peringkatnya tetap ya Mbak Desta masih di atas Mas Bian Mbak Fania ayo kejar pertanyaan ke-9 taksiran terbaik ayo kemarin pelajaran kemarin ke-9 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 iya salah 2 ya ada yang salah 2 ini siapakah yang salah ya apa ya ya Mbak Desta kegeser ternyata saudara-saudara Mas Bian beringkat 1 Mbak Fania beringkat 2 Mbak Desta kemarin gak ikut ya jadinya gak ini belum belum tahu ini taksiran terbaik ya Mas Bian ayo pertahankan Mas tinggal 1 lap lagi ya tinggal 1 lap lagi pertanyaan terakhir 10 ayo pertahankan yang lain ayo kejar listrik kegerak contohnya apa ya harus benar dan juga cepat habis ya ada yang betul 1 tok ya berubah energi dari listrik kegerak itu tidak hanya kipas angin tidak hanya apa yang berputar ya tapi kulkas juga memutar generator untuk menyemprotkan dari apa freon nah itu ya listrik menjadi gerak nah adalah kulkas bukan klakson klakson itu menghasilkan bunyi ya solder panas televisi cahaya sama panas ringkatnya siapa podium ketiga dirai oleh Mbak Desta selamat podium kedua oleh Mbak Fania podium ketiga sama siapa mas Fian mas Fian selamat buat Mas Fian Mbak Fania Mbak Desta selamat ya loncat-loncat tuh itu ya senang banget ya dengan 7068 5554 dan juga Mbak Desta 5344 oke sudah sudah ya ya mainnya sudah kita besok bermain lagi selamat buat yang masuk podium tiga besar Mas Fian Mbak Fania Mbak Desta pertahankan ya syukur-syukur ditingkatkan nah itu meraih prestasi itu gampang yang paling susah adalah mempertahankannya makanya itu harus dipertahankan prestasinya oke besok kita bermain lagi selamat bagi yang belum masuk podium ya bisa belajar lebih kelas lagi supaya besok pertanyaannya bisa dilahap habis dan juga cepat nah itu ya belajar terus jangan pernah berhenti oke kita langsung ke IPS IPS coba kalian buka halaman 49 nah sudah ya semangat lagi belajarnya ya ini kita bacer IPS sebentar sebentar lah ya kita buka halaman 49 Mbak Guru bacakan KD nya dulu KD nya itu yaitu KD 3.1 mengidentifikasi halaman surah apa Pak Guru halaman 49 betul ya kompetan dasar 49 ya Pak ya betul adalah KD 3.1 itu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota kabupaten sampai tingkat provinsi ADM 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota kabupaten sampai tingkat provinsi tujuan belajaran kali ini adalah yang pertama setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru kalian dapat memahami pemanfaatan sumber daya alam apa itu sumber daya alam hayati dan nabati apa itu sumber daya alam hewani dan non hayati kemudian kalian juga dapat mengetahui sumber daya alam batu bara dan pemanfaatannya proses terbentuknya batu bara jenis batu bara manfaat batu bara dalam kehidupan sehari-hari serta pemanfaatan limbah dari batu bara halaman 49 sudah dibuka semua ya sudah sekarang kita berbicara tentang pemanfaatan sumber daya alam kita mempunyai sumber daya alam yang melimpah harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya tadi masih berhubungan dengan hak dan kewajiban memanfaatkan sumber daya alam tadi PPKN sudah kita pelajari bersama ya sumber daya alam itu dibagi menjadi dua sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati hayati itu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk contohnya adalah bahan sandang bahan pangan badan dan obat nah sumber daya alam hayati itu ada sumber daya alam nabati sumber daya alam hewani dan ya ini ada dua ya sumber daya alam nabati dan hewani nabati itu dari tumbuhan nabati itu tumbuhan sedangkan hewani itu dari hewan yang dari tumbuhan itu contohnya adalah hasil pertanian dan perkebunan ada yang tahu contoh hasil pertanian dan perkebunan apa? hasil pertanian contohnya apa? podi ini terus kubung kubung pijak perong nah itu kebun juga ada ya lilom pijak lebun bok berengbolet nych k绥mbung kambam ya lompong ya seorang nah ini ada ya kubung ada sumber daya alam hewani-hewani dari peternakan contohnya adalah susu daging ya sapi daging terus telur dari perikanan contohnya adalah lelek grameh terus udang bawal cumi-cumi udang udang cumi-cumi ya sudah ya sumber daya alam non-hayati berarti yang tidak hidup yang bukan sumber daya alam hidup adalah pertambangan contohnya adalah minyak bumi gas alam batu bara emas lerak ya itu contoh dari hasil tambang atau sumber daya alam non-hayati atau bukan dari makhluk hidup kemudian ada tanah Hai tanah itu manfaatnya sebagai lokasi empat tinggal ya terus sebagai budidaya budidaya apa tanaman pangan ya nandur pari nandur bolet nandur muntul itu di tanah ya tidak mungkin nandur duit nandur duit ya orang nandur duit lah ya kemudian yang C tanah itu fungsinya untuk menyimpan cadangan air ya makanya gunung kenapa banyak mengalirkan air karena gunung itu adalah banyak sekali tumbuh-tumbuhan besar ya Nah dari tumbuhan besar itu bisa menyimpan air Nah itulah fungsinya dari tanaman yang besar-besar untuk menyimpan air ya sebagai cadangan air ya terus udara udara itu udara itu tidak bergerak ya kalau yang udara bergerak namanya adalah angin contohnya kipas angin berarti ada angin yang berhembus berarti ada udara yang bergerak nah itu namanya angin udara atau angin bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif ya contohnya di negara Belanda ada yang pernah ke Belanda ya Pak Guru pernah ke Belanda tapi lewat YouTube ya itu karena melihat Belanda ya lewat YouTube iya bayangin atau ngimpi ke Belanda apa yang penting punya cita-cita ke negara orang untuk jalan-jalan ya itu seperti itu kemudian air juga bisa jadikan sebagai sumber energi alternatif dan juga matahari ya itu adalah sumber energi alternatif yang tidak akan habis ya angin air matahari tidak pernah habis Oke kita langsung kerjakan halaman dibuka aja langsung ya nanti bisa dikerjakan sendiri di rumah bisa melihat dari bacaannya ada ya bisa aku yakin kalian bisa kalian bisa buka halaman 70 tempatnya 70 sudah ya sudah ya halaman berapa 70 70 yang dibawahnya not aku anak Indonesia aku anak Indonesia anak yang merdeka ya kemarin sudah ya kita beli eh sumber daya alam batubara nah kita belajar yang terakhir ini PS yang terakhir ya sumber daya alam batubara batubara itu manfaatnya sangat banyak sama seperti minyak bumi ya proses terbatasnya batubara itu ada dua teori teori insitu dan teori brief teori insitu itu batubara terbentuk dari tumbuhan atau pohon yang berasal dari hutan dimana batubara terbentuk ya jadi batubara itu berasal dari tumbuhan sedangkan minyak bumi itu berasal dari hewan ya fosil fosil hewan itu teori insitu sedangkan teori brief itu batubara terbentuk dari tumbuhan atau tempat yang berasal dari hutan yang bukan di tempat dimana batubara tersebut tertentu ya drift itu bukan dari hutan yang bisa dieksploitasi batubaranya itu teori drift kemudian pembentukan batubara ada dua tahap yaitu tahap penggambutan atau petification ya terus kemudian jenis batubara ada batubara bitumen batubara yang paling banyak gunanya lebih mudah didapat jenis batubara ini peringkatnya lebih tinggi dari lignit tetapi lebih rendah dari antrasid kerasid yang kedua itu berantuk ciri-cirinya ada itu ya warnanya hitam semakin hitam berarti batubaranya semakin bagus batubara semakin hitam semakin bagus kemudian nilai kalornya kalor itu apa ada yang tahu kalor itu panas ya nilai panasnya tinggi kandungan karbonnya tinggi kandungan airnya sedikit ya nah kandungan air sedikit berarti kering apa basah itu batubaranya kandungan airnya sedikit-sedikit berarti kan tidak ada air ya tidak ada air tapi kering kandungan airnya nah yang kering itu merupakan ciri-ciri dari batubara yang bagus warnanya semakin hitam karbonnya tinggi kandungan airnya sedikit berarti garing nah garing berarti gampang terbakar jenis batubara yang ketiga itu adalah tar batubara nah itu ya kemudian manfaat batubara sebagai sumber energi pembangkit listrik ya pembangkit listrik untuk PLTU pembangkit listrik tenaga uap itu bahan bakarnya adalah batubara penghasil gas pendukung industri aluminium pendukung industri produk baja membantu industri produk semen dan membantu industri kertas nah itu ya itu adalah contoh dari pemanfaatan batubara yang terakhir adalah pemanfaatan limbah nah batubara setelah dimanfaatkan itu pasti ada limbahnya atau ada sisanya sisanya bisa dimanfaatkan juga itu ya sisanya sebagai ini pembuatan jalan untuk konblok atau apa jalanannya konblok ya konblok itu terus kemudian untuk campuran semen juga bahan baku pupuk nah itu bisa ya kalian nanti bisa kerjakan sendiri pertanyaan-pertanyaannya karena jawabannya ada semua di bacaan yang tadi ya pak guru hanya jelaskan sepintas supaya kamu mengerti sedikit mengerti lah ya bagaimana batubara terbentuk dan juga pemanfaatan dari batubara ya oke oke itu aja ya ada pertanyaan juga aja itu aja oke nanti ada pertanyaan bisa didiskusikan bersama orang tuamu ataupun tidak bisa dengan pak guru nantinya gak apa-apa kalau bingung tanya saya oke ya pelajaran IPS selesai ya hanya itu pelajaran IPS di tema 2 subtema yang kedua berarti pelajaran tema 2 subtema 2 sudah selesai besok kita masuk ke tema 2 subtema yang ketiga kita kejar materi karena tanggal 6 besok 6 September 2021 kita sudah masuk ke PTS 1 sampai tema 3 harusnya sudah selesai ya semoga sebelum PTS 1 sudah selesai tema 3 oke sekarang kita refleksi kalian belajar apa nih hari ini IPS dengan pak guru ada satu jenis batubara jenis batubara bye SDA Batu Barat dan Permanfaatannya Batu Barat Bitumen Batu Barat Antrasil Ya, macam-macam Batu Barat tadi ya, Antrasil, Bitumen Nah, itu, terus Pengolahan Limah Batu Barat Kemanfaatan Kemanfaatan Sumber Daya Alam Ya, yang pertama tadi kan Kemanfaatan Sumber Daya Alam Oke, itu saja dari Pak Guru, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada Tidak ada, sampai ketemu hari Rabu Jangan lupa nanti tugas Pak Guru Jangan lupa tugas Dikerjakan, nanti Pak Guru Kilihkan Google.com-nya Untuk PPKN dan juga untuk IPS Jangan lupa belajar, patuhi Protokol kesehatan dan kita berdoa dulu Sebelum pelajaran dimulai, ada yang Mimpin berdoa Wah, Mas Faris langsung ngacung Ya, besok lagi ya Aku Aku Nah, Mbak Besok lagi ya Ya, Mas Faris Ya Berdoa Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Ya, Sampai ketemu besok hari Rabu dengan pelajaran nanti di WA seperti biasa ya Jamnya juga nanti di WA kan Jangan lupa tugasnya di kerjakan Langsung saja tugasnya di kerjakan Jangan ditunda-tunda Kalau ditunda nanti pekerjaan tamat Dan juga patuhi protokol kesehatan Jangan keluar rumah tidak menggunakan masker Terus kemudian jangan sampai berkerumun juga Harus pakai masker ya Oke, Pak Guru Tangan sampai Harus poncuri tangan Nah, setelah kemana-mana di tangan Ataupun bawa hand sanitizer Ya, buat jagat-jagat kita Supaya tidak terkena penyakit Khususnya COVID-19 Dan juga patuhi protokol kesehatan lainnya dari pemerintah Ya, sampai ketemu hari Rabu Kita bertemu lagi dengan pelajaran Dan juga dengan Game kahut Seperti biasa besok ya Oke, sampai ketemu lagi besok Dadah Assalamualaikum Terima kasih, Pak Guru Terima kasih Sama-sama Sudah belajar bareng Sama-sama Terima kasih, Pak Guru Sama-sama